Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Apa kabar semuanya Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya Nah teman-teman Hari ini aku mau bikin Kue tradisional atau jajanan pasar Yang rasanya tuh enak banget Ini pertama kali Aku bikin ya teman-teman Dan Alhamdulillah Sekali coba langsung berhasil Teman-teman wajib coba Ikuti resep ini Karena resepnya anti gagal Dan juga rasanya enak banget Manisnya pas Guri dan sedep banget Ikuti videonya sampai selesai ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Langsung saja kita lihat bahan-bahannya Disini aku menggunakan Tepung terigu protein sedang Sebanyak 200 gram Dan aku campur Dengan menggunakan Tepung beras 100 gram Lalu tambahkan 1 sendok teh garam Aduk sampai semuanya Tercampur rata Nah kalau sudah Ini kita sisihkan dulu ya Kemudian siapkan panci Lalu masukkan 100 gram gula merah Dan juga 100 gram gula putih Gula bisa disesuaikan aja Dengan selera ya Tambahkan 1 lembar daun pandan Lalu tambahkan Tambahkan air Sebanyak 400 ml Masak Sampai Gulanya semuanya Larut ya Teman-teman Oke ini udah Larut semua Gulanya Kita matikan Apinya Lalu ini Dibiarkan sampai Hangat-hangat Kuku ya Setelah air Gulanya Sudah hangat Kita siramkan Kedalam tepung Yang sudah Kita siapkan Tadi ya Sambil disaring Seperti ini Supaya tidak ada Kotoran Yang ikut masuk Kedalam adonan Tambahkan Sedikit demi sedikit Seperti ini Sambil diaduk Sampai Tercampur rata ya Nah kalau udah Seperti ini Tambahkan Semua Sisa airnya Lalu Aduk kembali Sampai Larut Dan Tercampur Rata Kalau sudah Seperti ini Sekarang Kita mixer ya Teman-teman Dengan Kecepatan rendah Dan Ini Tidak perlu Terlalu lama Hanya sekitar 3-5 menit Saja ya Teman-teman Nah nanti Hasilnya Agar Berendah Dan juga Bersarang Bagus banget Nah ini Sudah cukup Kemudian Tutup Menggunakan Kain Seperti ini Lalu Diistirahatkan Selama Satu jam Nah ini Setelah Aku diamkan Selama Kurang lebih Satu jam Sekarang Kita lanjut Goreng Nah ini Teksturnya Seperti ini Ya teman-teman Nggak terlalu Encer Tapi juga Nggak terlalu Kental Oke Ini siap Untuk Digoreng Ambil Satu centong Sayur Kemudian Goreng Dengan Menggunakan Api kecil Dan usahakan Minyaknya Sudah panas Ya Biarkan Sampai Berendah Seperti ini Kalau sudah Kita Balik Kalau sudah Warnanya Kecoklatan Seperti ini Ini sudah Matang Bisa Diangkat Dan Ditiriskan Goreng Yang berikutnya Sampai Selesai Ya teman-teman Tuh Hasilnya Seperti ini Berendah Dan Bagus Dan Ini Ternyata Bikinnya Gampang Banget Teman-teman Wajib Coba Di rumah Dan Pasti Ini Berhasil Anti Gagal Ikutin Step by Stepnya Nah Ini Sudah Matang Lihat Teman-teman Bagus Banget Ya Lakukan Hal yang Sama Sampai Semuanya Selesai Nah Ini Dia Kue Cucur Buatan Aku Udah Jadi Teman-teman Dan Hasilnya Ini Bagus Banget Berendah Jadinya Satu resep Ini Jadi 25 Piece Kue Cucur Ini Teman-teman Kue Cucurnya Tidak Keras Tidak Lihat Dan Hasilnya Juga Berendah Seperti Ini Hasilnya Bagus Banget Dan Ini Bisa Dijadikan Untuk Ide Usaha Ya Teman-teman Manis Pas Legit Dan Juga Gurih Pokoknya Ini Enak Banget Rasanya Mantep Banget Teman-teman Oke teman-teman Terima kasih Udah Menyimak Video ini Sampai Selesai Semoga Bermanfaat Dan Tanya Aku Pamit Untuk Diri Sampai Ketemu Aja Di Video Aku Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai